Intro Oke ya, baik, bismillah Penjelasan yang pertama, saya akan membicarakan masalah apa yang disebut dengan namanya formula itu sendiri Nah, pada saat kita membuat TKM yang pertama dan kedua kita belum merumuskan yang disebut namanya formula ini jadi baru misalnya kita rumuskan, nama formula itu sendiri kita ambil dari framework, bisnis, pemula artinya telah ini untuk pemula saya mengandalkan kata-kata TKM itu lebih banyak daripada startup mungkin ada yang sebagainya protes begini maksudnya kenapa enggak pakai kata-kata startup saya sekarang nanti beken saya malah justru marah menghilangkan kata-kata startup itu sendiri karena konotasi startup itu biasanya sering nanti dihubungan dengan venture capital akhirnya nanti dihubungannya sama kapitalis nanti ya, justru saya bilang kemurnian dari, apa ya, ketulusan dari kepolosan dari UKM itu harus kita jaga saya tidak meminta teman-teman disini jadi kaya-kayaan tapi saya yakin kita lebih akan mengejar keberkahan itu sendiri betul ya? nah, baik saya diberhatikan kalau framework itu adalah komputer ya atau mungkin Anda pakai HP, smartphone disini ada sebuahnya operating system oke, Android, iOS, ataupun juga menggunakan Mac, Macbook, ataupun Windows nah, itu adalah operating systemnya oke, nah, ibaratnya di dalam operating system tersebut itu ada algoritma ada algoritma, atau framework dasar yang dirancang oleh penemunya atau desainernya untuk setidaknya bisa menganalisis ya, suatu permasalahan yang banyak timbul berdasarkan data ya, yang kemudian biasanya disempurnakan dengan namanya update OS jadi update OS itu seperti ini seorang programmer pada saat awal membangun programnya atau operating systemnya biasanya codingnya itu masih ngacung-ngacung ya, banyak bugs lah kita bilang jelok sana, contoh kesana itu kita bila-bila sarannya ya kalau programmer kan sekitar ini tidak ada yang kita bisa diprogram ya masalahnya adalah lurus atau bila-bila programmer yang pintar lurus yang boblok, ya bila-bila bukan boblok lah ya sedikit ini ya kurang gitu ya nah, kurang terjudge ya dia bila-bila nah, logikanya seperti itu aja ya, kapalnya seperti itu nah, jadi kalau dia bila-bila akibatnya apa? ya, jalannya bila-bila artinya apa? dia wasting time nah, dengan adanya update OS biasanya waktu tempurnya lebih cepat waktu tempurnya lebih cepat biasanya juga baterainya lebih hemat makanya bagi kita update OS biasanya baterainya lebih hemat kalau saya tanya paham kalau Anda paham boleh nggak? tepok jidanya paham biar saya lihat ya jidanya sendiri tidak temennya temennya hantung tepok jidanya oke, lanjut ya nah, balik lagi OS operating system jadi operating system adalah dasar ini operating system adalah dasar beda dengan namanya aplikasi aplikasi adalah tambahan-tambahan saya ambil contoh begini pada dasarnya kita sudah punya aplikasi foto betul? di HP agar kita tapi kita membutuhkan editing editing dasar cropping mungkin warna saturasi atau apa sudah ada di install di tempat aplikasi dasarnya paham? atau sebenarnya framebox Android sudah punya itu nah, begitu Anda kurang Anda membutuhkannya lebih Anda bisa pakai apa? sheet snap sheet nah, Anda pakai snap sheet kan? bisa pakai kolornya terambahin kasih tulisan-tulisan moden macam-macam itu dengan aplikasi nah, aplikasi jika terlalu banyak di install yang tidak dipenuhkan akan memberatkan kinerja dari HP Anda terlalu sering paketnya HP jadi lemot paham nggak? hal yang sama pada saat Anda belajar pertama kali bisnis terus Anda install macam-macam aplikasi-aplikasi apalagi master A ketemu ya, Anda follow master B Anda follow master J ada follow ada buku yang ada dia ngabjut buku ngabjut apa ngabjut ini ilmu ada pelajari pelajari yang kenapa? master Yolong ada perhatikan nggak? saya hampir tidak pernah mengabjut tentang buku bukan saya ngabjutnya buku saya baca buku saya beli buku tapi jarang saya mengabjut buku tau nggak kenapa? karena buku-buku yang ada di pasaran itu rata-rata buku dari masing kalau yang bisnis saya hati-hati untuk meneratkan ke tempat kawan-kawan buku A saya bercontoh deh sprint buku sprint bagus banget nggak? kalau di perusahaan besar bisa tapi buku A yang meneratkan susah punya udah gitu orang boleh nggak tahu kenapa kalau mulai berbulat-bulat saya susah begitu ini logikanya apa? orangnya apa? ngomong aja biasanya wah itu baca itu semuanya belum semuanya cerita semuanya itu orang tulis seperti itu saya hati-hati ya jarang ada gambar-gambarnya juga nah ini buat BKM juga bunyeng tenang paham ya? nah coba ada baiknya nanti Anda pada saat mulai usaha pertama kali ini makanya kalau ada yang disini yang berbohong masalah omset insya Allah Anda susah untuk memahami apa yang saya katakan karena Anda akan alami paham gak? ya nah Anda pada saat bangun usaha pertama kali apa yang Anda Anda akan rasakan gamang gak? Anda bingung sebetulnya Anda mau belajar apa? paham gak? siapa yang nalami disini? ya ya jadi Anda pertama kali mau belajar apa? mungkin sekarang aja Anda masih bingung gak? sebetulnya aku tuh harusnya belajar apa? ya gak? terus Anda follow ya jadi makanya pas yang disebut namanya bui di lautan kita kebanyakan follow paham gak? salah juga kita gak follow atau update sosial media saya itu jarang dapat konstitusi atau huaks-huaks kenapa? karena saya gak follow saya unfollow begitu huaks begitu berita politik berlebihan kebencian berlebihan saya unfollow semuanya ngerti gak? jadi saya tidak anti sosial media karena sosial mediannya tidak salah yang salah yang di follow yang salah yang follow sebetulnya bukan yang di follow yang follow itu loh paham ya? hal yang sama kalau Anda OS ini Anda satu aja belum mantep gitu loh ya? Anda sudah pindah ke tempat OS yang lain OS aja satu aja ini belum Anda beresin yang operating system dasarnya belum Anda pahami Anda udah install aplikasi berlebihan puyak kota Anda berarti ya? simple deh di zaman sosial media lagi terang destraktif sekarang ini banyak gak yang ada dari Anda ini ngikutin training-training diambil contoh ikut Anda abiless ikut terus abilessnya itu airnya macam-macam ada yang bantai disini bantai abiless terus habis itu apa? hajar abiless dan macam-macam lagi terus server controller keluar controller diikutin betul gak? ya scraper ikutin scraper banyak seperti itu gak? coba saya tanya kalau ada ya gak apa? ya Anda Anda mungkin dalam kondisi kebingungan itu sebetulnya mana yang bener yang saya lakukan paham gak? udah gitu kondisi value-nya lemah banget sehingga Anda pada saat kondisi value-nya lemah apa yang terjadi? Anda misalkan itu gak pikir itu rusak ekosistem saya ambil contoh yang disebut namanya auto-generated generator content A A G C ya auto-generated content itu kan istilah gini itu digunakan oleh teman-teman yang biasanya nyari adsense ya di tempatnya google yang google adsense jadi itu kan auto-generated content semacam kayak menduplikin konten begitu lah ya ya ini kan menduplikin konten nah coba Anda lihat gak di tempat kalau ada sekarang googling ya ini sebenarnya saya mau menunjukkan data tapi nanti saya menunjukkan datanya balik ada aja ya data dari tahun 2017 2016 2016 yang sebenarnya digital in indonesia 2016 digital indonesia 2017 digital indonesia 2018 search di google menurut sekarang terakhir sampai 19% ruang email gak dilihat lagi gak diliput lagi alias apa coba disini pas kemarin kita konfirmasi kita mengalami satu kendalaan teman-teman gak buka email lagi di sms teman-teman gak buka sms juga coba sekarang saya tanya yang masih setiap harinya buka email oke masih buka email emailnya dari mana oh iya sorry ini selainnya jualan online oke selain email dari pelanggan anda selain email dari pelanggan anda siapa yang masih buka email sedikit nah itu sekarang sudah kurang banget makanya sekarang ada yang we are blessed dan kita sekarang udah mulai lari disana tapi percaya ini semua setan pameran setan pameran tiap sementara coba oke balik lagi ke auto content distributor duplicate content yang belum kita searching kita lihat dalam satu google isinya apa berita yang sama betul enak gak kita pas searching hal yang sama di tokopedia kita begitu searching suatu produk buat produknya sama bener gak kita scroll ke bawah terus ini kan sama muntur terus kapan habisnya siapa yang ini sebut namanya teknosisternya jadi berusaha kenapa karena orang-orang yang maunya instant pakai scratch scrapper dulu iya gak paham gak makanya saya mengatakan group organic is the best kita itu perlu mengembalikan keorganikan tahap kita inilah makanya saya bilang kita perlunya mengajarkan fondasi bisnis yang berkah cara-cara manipulasi juga sekarang saya tanya lagi cara-cara kita tadi bicara masalah google terus kita bicara masalah facebook di facebook like share komen oke ini saya mau buka rahasianya tapi seribu bulan dulu ya terus mau 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 seribu mau baru saya share mau anda berbetul pelanggan seperti itu dan ada masa dituruh sama yang lainnya tenek gak lama-lama anda baca facebook konten isinya orang like mau mau ada robot ada robot mau tapi kan robot tapi mesti dibaca kan algoritanya sama facebook juga ya kan karena ini kan dia membutuhkan yang seolah organik jadi organik pun diakusi juga sama mereka kenapa saya adalah orang yang pantang seperti itu mungkin sebagian temen-temen yang bilang wah maksanya ini adanya lambat ada yang mau seperti itu ya ya silahkan ya slow but sure ya kita akan begitu ya and berkah amir ya karena ini sekarang saya tanya kepada anda ya siapa sih dari anda para pembeli yang mau dimanipulasi nanti ya ya anda mau dimanipulasi kan nah sebenarnya ada manipulasi nah ini loh teman-teman ya balik lagi ya kesini ini fondasi itu makanya penting banget kenapa ya itu untuk menentukan nanti kita ini ayo-ayo ini aplikasi gak sesuai dengan trading kita ya makanya di dalam operating system kita itu ya kita install di atasnya fondasi bisnis yang berkak jadi yang atas duluan ya oke lima tahap bisnis ini kita gunakan untuk untuk memetakan ya memetakan materi-materi apa yang harus belajar dikuasai di tahapan tahapan tertentu oke ya nah saya balik sini lagi oke lanjut operating system jadi operating system adalah aplikasi dasar ya tata cara aplikasi dasar kemudian ada aplikasi-aplikasi tambahan yang sekiranya diperlukan install gak diperlukan jangan install kepenuhan di kepala ya punya apalagi aplikasi dasarnya tidak sesuai dengan aplikasi dasar aplikasi yang di install tidak sesuai dengan framework atau fondasi value anda ngerti gak anda habis keluar dari TNM belajar tentang masalah bisnis aplikasi seperti apa keluar disana ketemu sama para masalah ngomong masalah manipulasi wah harusnya begini biar bercepet ada betul gak ngerti ya gak enak kan itu namanya perapelium makanya gini loh di android install software android ya di ios install software di ios ya biar ekosistemnya satu nah makanya kita melakukan pembersihan ya ya pembersihan udah deh teman-teman yang kira-kira kutu loncat tukang loncat loncat prembok udah gak usah gak usah belajar makanya sedikit gak apa-apa yang penting berkualitas pak dulu pernah kejadian ada namanya blackberry blackberry itu dia yang terkenal apanya bbn chattingnya terus pas kita tidak android yang wujud kita install bbn ya dan banyak yang gak bekerja anak berbeda ekosistemnya paham ya teman-teman jadi satu framework aplikasi yang sejalan harapan saya hari ini ya tiga hari ini saya mengajarkan untuk framework kita seperti apa nah harapan saya tahun depan itu tfm itu sudah timbul framework aplikasi aplikasi berdasarkan framework kita ngerti kan jadi misalkan nanti ya ada mungkin yang menginginkan FBS, IG tapi mengajarinya bagaimana grup organ nanti ada yang menjadi daily selling tapi yang syariah saya seperti itu yang tidak pakai sensasional over tidak pakai manipulasi manipulasi paham ya nah itu yang saya harapkan saya harapkan nanti keluar teman-teman pengajar-pengajar yang lain mentor-mentor yang lain yaitu yang sesuai dengan belimitan itu yang kita harapkan dan tahun depan kita adakan tfm lagi tapi banyakin aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan framework formula paham gak baik nah itu operating system masih sama plus navigasi oke input-output itu input itu biasanya masalah nah tidak output adalah solusi simpelnya begitu nah database informasi ini yang sudah pernah kita baca kita research atau mungkin kita cari google bisa database informasi oke nah apa ini sebenarnya dasarnya solusi itu database solusi ini yang seringkali kita kurang mungkin sebagian teman-teman yang bilang begini pasti kok bisa nye-plos ya kasih soal seperti gini jawabannya seperti gini kok bisa nye-plos ya nah database solusi database solusi didapatkan dari selain jangka terbang client works ya juga jangka terbang studi kasus maksudnya apa pas kita berbagi itu disitulah kita justru mendapatkan kelebihan database database solusi oke gak paham silahkan baik ya oke baik contohnya begini ada tanggungnya coach cop karena soalnya banyak nih pelatihan-pelatihan dua hari jadi cop ya terus ada yang jadi coach ya nah para cop-cop itu pada dasarnya yang tidak praktisi bisnis dia akan mentok sampai ke database informasi ya tidak masuk database solusi akhirnya apa pas dia melakukan coaching ya dia akan begini oke baik dia bisa menggalini nah menurut anda formula yang mana yang cocok untuk menjelaskan masalah ini menerti gak ya PRL mas ya 5B mas bagus dari 5B itu W yang keberapa gitu ya jadi W yang keberapa ketiga betul sudah baik terus menurut anda solusi yang tepat apa itu yang saya belum ketemu nanti gak dia balik dan teman-teman gak bisa kita ngomong begini anda lempar lagi ke tempatnya coci anda ya coci anda dan anda lempar lagi ya mereka pun juga kekurangan variasi solusi tau gak mereka hanya berdasarkan pengalaman mereka paling apa kasus itu variasi solusi ini ini didapatkan mungkin dari membaca mendengarkan dari kasus dan berbagi ini yang masuk akal pada saat kita berbagi benar baik gak masuk akal ini contoh ya teman-teman ya kalau kita perhatikan bahwa kotak kita ini ini kan terdiri dari namanya sinaps apa sinaps sinaps ya gerbang-gerbang beginilah anggap aja ini ini sudah rumitnya luar biasa begitu kan wah sampai mulit begitu oke baik nah proses berpikir itu begini loh ya mencari jalan nah ini satu kali proses berpikir contohnya begitu oke nah anda pada saat ya mengalami suatu permasalahan kemudian anda mencari jalan keluar tanda seperti ini atau anda belajar anda mendapatkan jalan keluar tanda seperti ini oke mentoh kalau anda berbagi ini jalan ini anda tandasin lagi oke nah sebelumnya disini tidak ada jembatan ya dari sini ya sini ke sini tidak ada jembatan kemudian kota anda bertunggu lagi kan ya belajar sesuatu kan begini kan oke begini kan ini mentoh sampai disini ya gak berbagi yang pas ini anda tidak akan menemukan ada celah disini paham gak nah jadi pas anda bertumbuh dengan pengetahuan yang baru kemudian anda berbagi itu anda ketemu g ini ini bisa nyamuk pasangan ngerti gak anda ketemu jembatan baru kesana nah maka dari itu ini logika saya berpikir ya maka dari itu berbagi itu sesungguhnya benar itu menemukan solusi-solusi atau berdatabase variasi solusi yang baru paham gak ya nah itu pentingnya berbagi orang yang takut berbagi dikatakan takut dicontek dia akan menemukan variasi solusi yang baru paham gak nah maka dari itu yang mahal itu sebetulnya ada di database sebagai solusi ini yang mahal oke dari sampai sini sudah paham gak proses kinerjanya paham gak nah di formula ini kita sederhanakan aja ada yang sebenarnya framework dasar ada yang sebenarnya aplikasi-aplikasi ya contohnya framework dasar nih lima tangga bis ini untuk mempingkan oke kemudian fondasi bisnis yang berkah ini saya suruh bisnis sariah nih ya harusnya berkah sih ya nanti ya jalan sariah ya ya berkah aja ya nanti saya ganti fondasi bisnis yang berkah terus input output analysis buka langsung laris ini adalah primergasannya ya intinya kalau anda mau belajar itu sebetulnya anda pelajari secara mendalam tentang fondasi bisnis sariah atau fondasi bisnis yang berkah dari fondasi bisnis itu sebetulnya itu filosofi itu nanti akan membuat keputusan anda itu lebih mudah anda masih mau putusin anda mikir sebentar ini ya mana sukses itu apa oke manusia itu apa angka cukup sudah dipenuhi oke konsep rezekinya bagaimana ya terus ini termasuk jalannya berkah atau tidak jika tidak singkirkan jika iya ikuti kita iman ya begitu iman insya Allah nanti dapat kemudahan kemudahan atau dapat kerja di bentuk lain ya itu fondasi yang pertama kedua input output analysis meskipun gambarnya sesimpel itu tapi input output analysis turunannya banyak banget nanti akan saya tunjukkan ya bahwa perancangan perancangan model yang kebanyakan dari input output analysis contohnya apa salah satunya bisnis model kartuas itu framework turunan dari input output analysis jadi framework dasarnya adalah input output analysis jadi ini framework dasar oke bisnis output analysis bukan langsolaris itu saya buat framework dasar di formula tapi sebetulnya ada dasarnya lagi di framework dasarnya bukan langsolaris paham ya contoh ya bukan langsolaris saya ada tujuh formula ya nah tujuh formula itu apa mempunyai pasar potensial mempunyai pasar potensial ini framework dasarnya adalah market research oke nanti saya jelaskan ya pas matri bukan langsolaris yang kedua menciptakan produk yang anginin atau menguji produk yang anginin betul ini framework dasarnya adalah market research yang ketiga packaging research kemudian habis itu pembuatan brand yang kelima ya distribusi promosi itu framework dasarnya paham gak ya jadi semua ada framework dasarnya oke nah ini kita install ya buka langsolaris insya Allah cukup untuk pemula oke kemudian five ways ini lanjutan lagi masuk ke profiting kalau ada pelatikan ini sebutnya kurutan lima tangga kodasi bisnis ilmu analisis BLL ya five ways itu masuk ke tangga kedua oke empat sektor masuk ke tangga ketiga paham gak framework switch mode masuk ke tangga keempat kelima paham gak ini framework dasarnya nah ini aplikasi penunjang untuk framework dasar ini yang satu paket di dalam OS yang formula ASKD TNI problem solving ya reprofiling dan seterusnya paham yang gak paham boleh ke tangan yang gak paham yang terlalu cepat ya silahkan yang gak paham yang mana diulang ya baik ya saya ulang ini komputer di dalam komputer ada framework dasar kalau di komputer kita install window atau kita install Mac Mac itu baru OS OS yang Mac kita install itu sudah ada bawaannya nah bawaannya adalah ini ini framework dasar jika diperlukan baru kita install aplikasi yang lain contoh copywriting itu aplikasi tambahan oke ya ilmu copywriting ilmu MB atau IGX mas MB IGX ilmu penting mas ilmu apa yang utama nanti anda bisa lihat ya bahwa si Diana ya Diana itu ya om setnya lumayan sekarang ini tidak pakai MB IGX dan stabil misalnya ya pakai FB IGX itu stabil ya betul ya lagi turun-turun ya makanya saya bilang selalu jangan terlirat dengan setelah pameran ya anda tarik prinsip dasarnya apa traffic habis itu apa pengolahan database nah itu loh jadi ada yang traffic tidak pengolahan database konyol banget bahwa nah itu ilmu dasarnya ya ini ilmu turunan SEO kenapa saya gak peduli sama SEO lagi searchingnya 19% ngerti gak itu digital Indonesia di Indonesia sekarang gini saya mau tanya pada anda sekarang yang masih ya sering searching di google anak tengah yang searchingnya di youtube anak tengah yang searchingnya di IG anak tengah ngerti gak anda lihat searching udah berubah udah pindah yang kalau anda mau beli produk ini perhatikan ya kalau anda mau beli produk ya katakan anda mau cari termos lah gitu yang masih searching di google siapa anak tengah satu orang dua orang tiga orang empat orang lima orang yang searchingnya di kukomedia bukal apa atau manis yang lain anak tengah ngerti gak paham gak saya masa teman-teman bisa pindah teman-teman meskipinah itu tanpa merah ada ngeyel paham gak apa ya nepas kemelintir kementos apa so-soan gitu ya baru lagu baru tau FBI CGS semua semuanya pake FBI CGS ini FBI CGS ini FBI CGS ini FBI CGS if the only tools you have is a hammer you tend to see every problem as a nail mulai-mulai gitu jika satu-satunya alat yang anda miliki hanyalah dipalu semua masalah anda anggap sebagai paku dipakuin aja dipaluin aja dipaluin aja dipaluin aja padahal enggak anda bisa pake CGS anda bisa pake yang lain paham gak oke saya lanjut ya nah putri jadi ini aplikasi dasar yang kita akan install nanti tambah-tambah lagi yang lain-lain silahkan nanti tambahin ini aplikasi-aplikasi penunjang ya kayak DISC itu aplikasi penunjang anda bisa ngerekrut pake yang lain bisa dibuatkan juga kenapa saya tidak mau pake DISC karena gini loh teman-teman ini di lapangan banyak terornya pada saat kita tuh mengisi meminta orang mengisi banyak dari teman-teman itu yang mengisi testing DISC itu berdasarkan apa yang kita harapkan bukan berdasarkan kita ini bagaimana karena pas kita ngerti kita punya kekurangan apa kita gak mau ngomong gitu bisa gini loh apakah anda cerewet tidak padahal anda cerewet paham gak apakah anda cenderung lupa tidak takut tapi testinya lolos ngerti gak akhirnya dia ngisinya seperti itu nah kenapa saya membuat testing yang berbeda anda perhatikan gak saya membuat bateri yang sebelumnya merekut kerewan yang bagus dan tepat meskipun saya masukkan di dalam aplikasi merikut kerewan yang bagus dan tepat bagus secara tepat secara placement hal yang sama screening disini itu pakai cara-cara yang seperti itu bagus dan tepat contoh begini anda gak usah nyuruh orang tanya apakah anda tipe orang teliti dia ngomong telitinya tapi telitinya pakai g tipe ngerti gak pas dia teliti g pakai g yang simpel kita lihat aslinya dia seperti apa pas kejajian terus kita cocokin dengan ciri-ciri kehandusan itu cara saya menerima bagi anda yang masih lompat-lompat sana-sini dia jadi supaya anda itu ini bisa menghubungkan sini sama sana sana sama sini sini sama sini nanti tujuan akhirnya pari punan di hari ketiga itu revolusi bisnis modal itu adalah menghubungkan semua formula-formula yang ada itu revolusi bisnis modal jadi kalau saya mau revolusi bisnis modal anda jangan mikir bisnis modal kapas serius ini insya Allah lebih kapas daripada bisnis modal kapas jadi ini gak bisa berbicara kemarin oke baik beranpang jadi mentor oke saya menunjukkan putri boleh kalau ada pertanyaan lagi ya jadi ini ada peribu dasar aplikasi-aplikasi yang tidak perlu di install kalau gak diperlukan di install kalau diperlukan kan begitu technique closing kenapa masih gak masukkan technique closing saya ini belajar seperti ini teman-teman tapi saya itu adalah orang yang penggantan apa nih tau gak technique closing contoh-contoh begini ini kan dua pertanyaan dia ngerti ya gimana jadi ibu mau jadinya warnanya yang merah atau yang hijau kan begitu kan ya ini kan dua pertanyaan dia technique closing jaman multi level gitu ya diajarin ya mau bayar-bayar atau gitu atau cash kan begitu ya ini technique closing terus buat future pricing dan macem-macem gitu ya saya suka gitu saya semakin belajar semakin saya gak suka kenapa karena semakin saya melihat ini manipulasi saya belajar hipnosis tapi saya gak suka hipnoselling karena hipnosisnya sesungguhnya itu tidak untuk seperti itu paham kan itu contoh hipnoselling gampangannya gilal kalau kasarannya hipnoselling begini loh dalam lingkungan ketiga becahkan mata satu, dua, tiga terus ini saya pegang tai kucing begitu anda buka mata anda maka anda lihat ini adalah coklat satu, dua, tiga buka mata apa ini? coklat itu istilahnya begitu jadi ada masalah seseorang itu ini coklat ini coklat ini coklat ini coklat ada tai kucing merah ya? ha? orang coklat paham kan yang saya masuk ini yang saya sebut merusak ekosistem membuat tidak organik lagi membuat tanah semakin rakus ya orang semakin tidak tulus benar makanya apa yang kita lakukan kita kelari semuanya ya saya juga paling ada yang ada di sini kita kalau datang gak ada yang namanya ngomongin pura atau apa gak juga saya dari dulu juga kalau teman-teman tahu yang ikut ikan bisnis yang apa ikut ikan tahu namanya bahan ikan kan bahwa bahwa itu adalah customer saya pertama kali customer pertama kali jadi kalau bahwa bagi sama saya om ya manggil om kan gara-gara anaknya manggil saya om kan ya barang ini cari gimana contoh begitu ya kan dulu kan saya supplier yang beliau dia bayar purchaser di Petco Green Bata om carinya dimana nah kalau saya kejualan saya ngomong gini kalau itu saya nabah suppliernya ya saya nabah pak suppliernya kalau teman-teman ada juga aku juga ambil sama dia saya bilang gitu terus berapa persen lebih mahal ya 5-10% lebih mahal ya sudah apa bersama om aja kenapa? karena kalau di sana mungkin urusannya libur harus bayar cash saya 30 hari selesai perusahaan kan ada juga yang begini sudah saya kasih tau juga sana juga ngasih 30 hari juga kadang juga ngasih lebih murah tau gak? di sobek gue itu asinya aku order sama kamu aja jadi sana lebih murah eh masuk order sama saya juga paham gak? saya gak suka yang melakukan yang kayak gitu yang kayak harus closing hari ini gak? bukan tiba saya makanya anda lihat perhatikan baik-baik mungkin kemarin ada yang terasingguh kan pas ada yang tanya gitu berarti maje tipe orikan sharing-sharing dahulu sharing-sharing kemudian enggak saya bukan orikan seperti itu sharing-sharing 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 saya berarti Anda perhatikan saya posting apakah di bawah saya selalu ada informasi sudah ada informasi ya, sampai pada saat yang subscribe ke tempat email kita itu biung sampai dia ke komentar sampai ke tempat email, itu komentar yuk, bisnis kok aneh ya ya nge-share materi terus nge-share materi terus, tapi mau gak pernah closing-closing ya, gak pernah selling-selling nah, itu yang kita lakukan kenapa? karena kita waktu itu masih malu, eh, kenapa malu? saya malu menjual bisnis yang bisnis itu waktu itu masih belum bagus dalam arti, belum naik di jual makanya bisnis itu 5 tahun pertama ini tahun ke 7 ya 4 tahun pertama, gratis ya, kenapa? saya malu, mau launching suatu produk yang belum siap paham ya, paham ya ya, jadi akhirnya apa? yaudah kita bisa sharing ya sharing aja ya, belum mau selling gratis, gratis, gratis gitu aja paham ya tempat ini ya, jadi yang mahal itu pasti kredibilitas kita ngerti tempat ini lanjut? baik, saya lanjutkan nah, jadi saya sarankan teman-teman dalam 5 tahun ya 3-5 tahun pertama gunakanlah 1 framework aja oke, ini lebih mudah bagi anda untuk memahami filosofi membuat frameworknya anda baru pakai android sebentar ya, terus pindah ke tempatnya apple terus pindah ke tempatnya pindus puyeng anda mesti dan anda akan jadi expert karena mau jadi expert satu kuasai karena android juga terbaik ya terus juga ios juga terbaik ya ada kelebihan ada kurangnya masing-masing maka kalau dikatakan kalau yang tukang oprek oprekable kan ya itu kan android kan begitu ya kalau ios kan tidak oprekable itu contohnya ya jadi semuanya ada kelebihan ada kekurangan makanya saya juga mengatakan teman-teman sebelum ngikut mentoring ke tempat kita bindo shopping duluan aja ayahnya banyak kok di indonesia ya nah, tapi yang yang besar mungkin ada 3 yang membuat framework yang membuat framework mungkin 2 kalau di indonesia framework seperti ini ya yang terintegrasi ya kalau cuma modul-modul berbeda sama framework framework itu terintegrasi ya selain saya ada pak budi isman ya di malah ini ada pak mami nah saya mengatakan semuanya bagus dan beliau senior-senior saya saya makanya saya bilang sama teman-teman kamu sudah bindo shopping belum? ya makanya pada pada saat itu ada isian ya ya ada isian sudah ngikutin trainingnya siapa saja paham gak? ya ada isian disitu suatu saat ada yang bergini ada yang protes ke saya di instagram nge-tm saya mas si kenapa ya saya kok tidak lolos TFN tes administrasi yang utama tidak lolos nah kenapa kamu mengatakan kamu layak lolos? saya tanya begitu nah apakah kamu layak lolos saya tanya begitu semacam-macam dan semacam-macam terus apa? dan beliau saya juga saya juga ikut SPN-nya Pak Budi Isman terus ikut juga mendapatkan hibahnya dari kemen resek melalui SPN 700 jutaan saya bilang oh berarti panitia ku TFN tidak salah kamu kamu tidak lolos kenapa? ngapain kamu belajar dari waktu itu lagi kamu sudah mendapatkan bantuan juga lewat sana dan buat kamu loyallah sama Pak Budi Isman saya bilang gitu ngerti gak? saya gak suka dengan orang yang loyau Mas Yusat rumah saya pun juga saya ngomong sama Mas Yusat ya Pak Yusatnya SPN ya Pak Budi Isman saya ngomong gini Mas aku yakin sampai akan jadi orang sukses pengusaha sukses kenapa mas jilap? sampai orang yang khidmat pada burunya itu itu saya ngomong gini maksudnya sampai khidmatnya sampai sama Pak Budi Isman ngomong ngomongnya aja itu gini betul-betul yu 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 kalau ngomong gitu ya betul-betul kalau Pak Budi Isman ngomong gitu betul-betul yu yu nah kalian ngomong gitu gitu loh ini sampai Pak Budi Isman masuk dalam bahwasannya sampai sampai bisa memahami seperti apa insya Allah jadi bergantung sampai saya ngomong gitu terus stick dengan Pak Budi Isman stick dengan Budi Isman terus bener saya ngomong gitu loh paham ya jadi ini yang saya hargai orang-orang yang loyal banyak begitu saya melihat eh ini gak loyal saya mana mau pasok-pasok buat besok dia juga jadi putul loncat tempat kita yang paling saya suka itu orang ngomong begini loh kecuali dia kelasnya berarti gini dia ngomong gini saya ambil yang bagusnya dari EU saya ambil yang bagusnya dari Muhammadiyah kemudian yang jelekinya saya buang lah sampai levelnya mencetah itu lebih iya sama saya ambil yang bagusnya dari Pak Jaya saya ambil yang bagusnya dari Pak Budi Isman silahkan teman-teman kalau Anda memahami pre-book benar-benar kalau enggak Anda konyol mengerti ya biasanya kayak gitu itu kelasnya masih kelas bawah kenapa? karena Imam Shafi pun menghargai ya matabnya Imam Malik makanya pada saat mau belajar pada Imam Malik balik duluan baca kitabku semuanya sudah hafal semuanya baru belajar ngerti ya itu adanya disitu paham enggak saya mendatangi Pak Budi Isman jelas saya juga belajar kepada beliau nah saya belajar saya ngerti SBF itu ternyata intisarnya serupa dengan punya kita dengan kita langsung lagi cuma beda matang itu aja saya sering bilang madatnya MNC atau Pak Budi Isman karena dari multinational company saya ngomongin di dalam sini supaya teman-teman enggak ngomong di luar paham enggak ya pasti kalau enggak ngomong keluar nanti enggak ngomong di belakang diskusi lagi terus nanti enggak enggak terjadi terlibat diskusi di dalam sini saya cukup ingin diskusinya di dalam sini aja ya nah semuanya bagus oke dan saya saya sering mengatakan kepada kalian apa mas kita berjuang dengan cara yang berbeda-beda dengan style yang berbeda-beda oke Insya Allah kita ketemu di persimpangan saya bilang gitu untuk Indonesia saya bilang gitu Pak Budi Isman itu maketnya karena Pak Budi Isman background-nya adalah eksekutif dari multinational company beliau S2 S1 S2 S2-nya barengan di saya lupa tanya Bang Sandi itu satu almamater yang beliau juga cuman lebih senior daripada Bang Sandi nah Pak Budi Isman kemudian menjadi eksekutif di tempat Coca-Cola jadi C.O.O Chief Operating Officer kemudian menjadi Presiden Direktur di Saribu Saja ya susu SGM nah jadi secara kelemuan wah jangan gak usah dimaksikan ya jangguan banget ya saya bertugas gila paripunan ya nah cuman bedanya madatnya MNsia multinational company nah saya juga melihat materi-materinya Pak Fahmi juga ya dan dari situ saya bisa menyimpulkan madatnya Pak Fahmi Pak Imam Fahmi karena beliau juga mendapatkan sanat keilmuannya dari Pak Anisudejai di Indonesia itu coachingnya dari Playmeyer Playmeyer itu kompetitarnya XM2 ya dulu saya pernah mau diliput sama Pak Adi juga menjadi coach terus saya bilang enggak terus Pak Adi kereketan sama saya ngomong apa Cik penghasilannya itu kenapa sih Cik kamu benar-benar menolak aku sama dia ngomongin saya bilang bukan masalah penghasilan Pak ya masalah lebih basah ya artinya apa itu bukan saya bangun saya itu bukan coach mengerti gak mau saya saya dipanggil cocok gitu aku bukan cocok gitu loh ngerti ya saya bukan tipennya itu bukan saya menjelekkan saya bukan tapi saya merekomendasikan tanya sama Diana tanya sama temen-temen yang saya satu milian di atas apa yang saya katakan kamu sudah fasenya kamu mengambil consultant atau coach ya kenapa tahapan sistemasi bukan kerjaan saya sama dia juga saya mau berjuang sama kita ya udah lewat satu milian kamu cari coach ini saya katakan kenapa bukan kerjaan aku gak pelatih coach orang paham ya kenapa tipe saya tipe entrepreneur makanya saya mengatakan seketika Pak Miko juga saya melihat dari materi-materinya dari year ini lebih cenderut disebut namanya padamnya akademisia ya backgroundnya juga memang akademisi bisnisnya bisnis akademis di malam ini ya bagus materi-materinya low rate banget makanya saya mengatakan akademisia nah saya padamnya apa bukan bukan itu aja ya padamnya bukan start mafia ya benar bukan bukan nah jadi inilah panesan saya saya mengatakan tidak ada yang mengatakan bagus buruk bijak semua punya pelebihan kurang masing-masing stylenya masing-masing style saya pakai kaos style Pak Mami pakai jazz ya gitu kan misalnya Pak Budi Isman mungkin pakai hati ya atau yang serupa-serupa gitu beda-beda aja gitu ya jadi begitu juga biasanya pengikutnya mengikuti yang membuat madapnya gitu ya biasanya begitu pakai kaos-kaos makanya Kang Randy pernah ngomong gini mas pilih caranya gimana caranya kok itu kok apa namanya kalau saya kalau belum ada acara itu follower-followernya itu bisa hijabers yang gemes-gemes gitu ya gemes-gemes yang cantik-cantik gitu kan terus saya bilang gini pada dasarnya follower kita itu mengikuti size perut kita makanya size perut ya sampai kecilin dulu adanya makanya yang dateng tempatnya sepak Randy kan emak-emak kita itu baik-baikkan saja teman-teman jangan salah yang kita di belakang baik-baikkan saja ya jika Pak Tami dengan Pak Dudu Isman itu kita respect sangat respect Pak Bi juga begitu Pak Bi memberikan undang kepada saya Masih ini keras lanjutannya kok siap Pak Bi saya mau ikut nih yang berikutnya kita yang kita saling mendatangi mengupdate dan juga Pak Bi meminta informasi Masukkan ya Insya Allah juga saya berikan masukan begitu ya teman-teman lanjut oke install aplikasi yang sejala dengan framework yang sudah digunakan sudah paham ya jadi kalau di luar itu mendingan tidak usah install nah ini berhubungan dengan tadi yang saya katakan ya belajar lebih jauh pada saat awal ikutilah satu madab aja nanti kalau ada sudah memahami parikunan silahkan baru Anda mempelajari yang lain ya untuk wawasan wawasan kita ini yang diajakkan dari guru saya seperti itu oke nah ini berkenaan dengan kenapa saya menggunakan bahasa-bahasa yang katrok ya soalnya banyak yang tanya sama teman-teman ayo sama saya masih sampai ada yang komentar waktu itu dikitab juga ah ini buku apaan sih bahasanya anji anji ini buku dia beli buku di gravedia terus gak mention saya karena gak nanti kalau saya menuliskan si alji nanti ini buku gambarnya atau covernya jude ya norak terus bahasanya katrok tapi isinya dalem banget ya jadi memang saya sengaja menggunakan bahasa-bahasa yang mudah supaya apa supaya bisa dipahami oleh orang rata-rata kenapa? karena ini loh terutama di Indonesia itu agil rata-rata di bawah 115 itu yang 70% dari situ 85-11 ngerti ya artinya apa ya pas-pasan cerdas pas-pasan cerdas sebagian mungkin cerdas terbanyakan micin lagi baik ya nah maka dari itu mendingan kita pakai yang bahasa yang mudah-mudah saja pas-kajar supaya kita mudah dipahami buat apa kita kelihatan canggih tapi user kita tidak paham jadi kan ada istilah nih satu orang motivator berbicara motivator A berbicara kemudian audius sedangkan keluar wih motivator terhibat banget dia ngomongnya canggih sampai aku gak paham tadi kalau buktri ngomong gitu saya langsung gak paham terlalu canggih saya pun ngomong-ngomong kan beli saya lagi kan begitu ya jadi saya ingat banget pada saat launching yo bisnis pertama kali jadi saya launching betanya itu bulan Maret tanggal 27 tahun 2012 terus tahu gak verifikasi bahasa verifikasi orang tanya verifikasi itu apa ya terus tahu gak programmer saya saya nyinyir ini orang yang publikasi pengataran tentang internet nih maksudnya verifikasi aja gak tahu dia ngomong gitu kan loh harusnya kalau ada yang lain seperti itu berarti kita yang terlalu canggih kita kurang goblok pakai bahasa yang paling goblok supaya banyak orang yang tahu berarti ya simpelnya begitu user kita kebanyakan yang goblok maksudnya yang bukanya canggih-canggih yang canggih itu nanti yang goblok yang banyak yang 70% oke ya ya gunakan bahasa orang rata-rata nah ini ada tanya juga gini nih mas kenapa TAT kan komaternya mini manajemen ada tanya gitu ya gak saya mengaduk dari buku ini aja ya teknisi bekerja di masa sekarang ya manajer bekerja di masa lalu entrepreneur bekerja di masa depan artinya apa teknisi ya bencong di salon motor rambut nah jadi dia harus mahir memotong rambut dia bekerja di masa sekarang keadaan dia enggak 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 potong ibu cinti nah sama seperti kayak tukang masak ya tukang masak koki chef dia adalah teknisi enggak ada dia enggak jadi kemasakan betul baiknya dia bekerja di masa sekarang yang mengerti kemampuan teknis jelas punya skill manajer melihat di atas wah ini pengelolaan yang besar disini dia balik wah ini pemborosan disini wah ini enggak benar enggak efisien nah itu membaca data itu manajer makanya disebut banyak dia bekerja di masa lalu entrepreneur bekerja di masa tempat pekerjaannya apa jalan-jalan ke pameran-pameran betul networking buka jaringan ke tempat yang lain itu untuk penduduk paham ya nah ilmu kita ini mau buat siapa buat teknisi buat teknisi itu para pesta itu ngajarin teknisi itu ya jadi jangan tanya sama saya mas evidence masih ngapasin enggak enggak kenapa sudah punya teknisi ngerti ya ilmu manajemen paham enggak paham ya kalau ngipran masih bisa lah ya cuma sudah tidak memahami update terbaru ilmu manajemen paham enggak paham insya Allah buat SMP ngerti ya tapi menjajarin enggak enggak sudah punya manajer paham enggak sudah punya teknisi selesai nah entrepreneur ini yang harus dipahami ilmu ya maka dari itu ilmu yang kita bagikan kebanyakan adalah ilmu untuk entrepreneur apa konsep strategi jenderal merancang strategi betul kalau jenderal pada depan ya tapi siap pukul-pukulan ya enggak jangan jenderal harus dipandai daripada mud enggak 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 saya berguru sama ombak ladino sepanjang ombak hidup itu saya berguru pada beliau secara langsung kalau saya tanya kepada ombak ilmu tentang teknis sama manajemen ombak selalu begini kamu jangan tanya sama aku masalah teknis begitu itu urusannya manajerku dia begitu aku udah enggak tahu lagi itu tapi apa yang saya baca dia umbak susun malah di dursip yang paling banyak dan itu yang penting buat kita paham oke ini dari bukunya Michael Gerber entrepreneur mitos nah itu juga saya tuliskan juga tentang jebakan teknisi atau teknisi karatan bagaimana seorang itu yang terlalu terlibat teknis terus-menerus akhirnya dia kehilangan di sisi entrepreneur sisi kehilangan masa depannya untuk update masa depan oke nah tugas entrepreneur itu merancang masa depan baik ya nah ini adalah agen yang kita sebut dengan formula format bisnis pemula alhamdulillah disesankan logonya oleh mas kuku makanya boleh terlambat teruji akurat simpel beruji akurat simpel oke keputaran berkata mas kuku baik lanjut ya teman-teman masuk ke lima tangga bisnis sekarang nah lima tangga bisnis ini nah jadi bicara masalah lima tangga sudah belajar kan teman-teman sudah ya nah saya bahas bikin aja masalah susunan materinya lima tangga ini penting banget teman-teman untuk memaparkan para pemula supaya mereka itu mengerti kira-kira di bahasa ini aku perlu belajar apa ya seperti itu jangan sampai nanti dicucur semuanya nah kenapa para akademisi jangan menjadi pengusaha ada yang tahu gak kenapa para akademisi jangan jadi pengusaha atau gini orang pengusaha S1 manajemen jangan jadi pengusaha teori ini kita juga belajar teori teorinya kebanyakan adalah teori manajemen teori manajemen itu meminip manajemen hidup di masa lalu pakai data itu menggunakan otak kiri kemampuan otak kiri kenal ya menganalisis kemampuan otak kiri sedangkan entrepreneur itu kemampuan otak kanannya harus mulai lebih dahulu baru ke otak kiri makanya dari kanan ke kiri pembuatan otak kiri bagusnya dari kanan ke kiri ngerti ya dari hilir ke hulu bukan dari tengah manajemen terus ke tempat pemasangan salahnya disitu pada saat kita belajar manajemen sebelum kita mempratihkan pemasangan terus kita belajar lagi manajemen kita jadi ketakutan paham kan maka dari itu jangan diajarkan manajemen kepada mimpi-mimpi kita di saat awal anda perhatikan gak yang namanya pembinaan UKM itu loh program pembinaan UKM itu yang paling sering saya perhatikan kalau saya pas ngisi bersama-sama ini saya ngisi materi saya berapa siang hari paginya siapa yang isi oh ya dari dinas pak yang isi apa itu ini pak pembekalan tentang pembuatan laporan keuangan ngerti ya pembuatan laporan keuangan ya duitnya masuk aja gak ada apa yang mau di manage paham gak duitnya masuk aja belum apa yang mau di manage ngerti ya maksud maka dari itu orang yang yang kirinya dominan ketakutan berjalan atau melangkah ya yang kanannya dominan berantakan ya pada saat melangkah makanya kanannya harus seibang ya dila ya ini dila ini istrinya Andi Aju pas dia dateng ke tempat saya yang kita harus saya makanya bilang kamu sebetulnya pas sama Andi kenapa karena kamu ada di sebelah kiri dia orang ibar-ibar Indonesia Indonesia ya Andi itu gak mau masuk ruangan ini ya Andi ada disitu gak ada oh ada disitu ya ya udah panas ya gini Andi itu lebih baik suruh bolehin bangsa di Jepang dibandingkan dengan ruangan ini dia dia terlalu enak banget dengerin materinya benar banget nah makanya pas taruh itu saya bilang kamu sama Andi itu terus punya menyeimbang kita seringkali pasangan itu terjadi yang berbeda tipe karena kita bisa menyeimbangkan cuma seringkali kita ngomong gini kamu kok buru-buru terus sih kerjanya kamu kok lambat sekali padahal sebenarnya ini menyeimbang menyeimbangkan nah tapi untuk untuk kondisi awal kita usaha di tangga 1 mulai diperlukan kemampuan kotak kanan keberanian kenapa ya dan jangan cari orang yang akurat pada saat pertama kali kenapa ya cari orang yang berani wih setujuan aja nah kembali lagi orang yang berani ketelitiannya kurang empatinya juga sering tinggi orang yang sering tinggi empatinya dia biasanya sering dicolongan duit udah hal yang wajar ngerti gak jadi kita kadang-kadang saling menyalahkan gitu loh gak perlu salahin gitu loh orang punya persadabunusnya makanya berpapalai sama orang saya berkata nih ini bukan karena mau kampanye ya karena saya sering memberikan contoh beliau nih bang sandi karena beliau mentor saya saya ngomongnya siapa lagi kalau mentor saya ya kan dari dulu sampai sekarang saya ngomongnya sama ya contohnya bang sandi ya jadi bang sandi ini ya beliau mengatakan pada saya begini ini ini agaknya berbeda sama om bok saya memahami bertahun-tahun kemudian jadi kalau om kalau bang sandi ngomong saya tidak akan pernah berbisnis tanpa panggara atau saya tidak akan berbisnis sendirian karena saya tahu kekurangan saya dimana ya dan saya tahu kelebihan saya dimana jadi saya membutuhkan panggara untuk menutupi kekurangan saya itu bang sandi maaf ya om bok sebaliknya saya pernah waktu itu mengeri om bok di batang saya ya om aku kasih tahu kamu ya om jangan petah terpanggara ngerti ya sekarang saya mau tanya yang benernya mana dua-duanya bener yang salah itu adab saya saya nyesel banget kenapa saya mencapur aduk dan keimuan dan mengadu kekurangan saya itu saya pas waktu itu belum belajar adab belum mengaji ngerti ya saya kadang-kadang lihat teman-teman disini yang mungkin nyala-nyala karena belum ngaji atau ngaji di youtube sambil berpon air jadi apa yang saya ngomong sama om bok saya begini kenapa om maksudnya om bok gak boleh berpanggara terus ya kamu nanti kalau berpanggara sama orang pasti akan bisa wah mati juga bisa om ya saya ngomong gitu terus pokoknya gak punya adik sama sekali jangan timur ya saya nyesel banget saya nyesel ya terus om bok ngomong ya itu pokoknya kamu jangan pernah berpanggara sama orang nanti mesti kamu ada nebut kayak gini terus apa saya ngaji tapi om menurut Pak Sandi nah saya ngomong gini gak gini gini ada ngerti ya hal yang sama nanti anda bawa primat saya ketatnya Pak Fahmi anda bawa primatnya Pak Fahmi rumah saya saya gak mau ngerti ya ini ada saya waktu itu ngadu sama om bok tapi om kalau Sandi katanya Pak Sandi dia malah susun malah gak mau sendirinya dia pasti berpanggara sama orang dia terserah kamu om bok benar marah nah saya tahu dia marah ini kan menyebabkan hidupnya seorang guru pada kita ya nah saya gak mau seperti itu kalau saya misalkan gak setuju pun saya akan diam saya pernah di tegur yang kedua juga mencampur aduk dan kirimuan kenapa pada saat saya sertifikasi NLP di level master sudah 7 tahun saya menggunakan sertifikasi ini akhirnya dapat juga dengan Pak Wiho dan saya tidak berpindah-pindah guru Pak Wiho lama-lama hal ini konservatif tapi saya ikutin kenapa karena dia guru yang punya idealisme tidak menyampur apikan keilmuan itu yang saya suka suatu saat saya bertanya sama Pak Wiho Pak ijil Pak ya Pak Jaya tapi Pak menjelaskan pasal hari ini bagaimana orang-orang yang melankoris yang bisa berhubung hubungannya dengan mati Pak seperti ini terus Pak Wiho bilang Pak Jaya jangan pakai kata-kata itu istilah itu di dalam luar ini kok usah di luar itu bahasa apa itu itu bukan NLP melankolis tidak ada di NLP di NLP tidak ada di UFC tidak ada pakaian pribadian di NLP hanya program yang filter terus apakah tidak cukup NLP untuk Anda terus paham Pak saya selesai ditegur kepada pengumum saya ya paham Pak itu juga alasannya kenapa berusaha memahami berlapis tidak mudah jadi guru satu sama guru yang lain punya kelebihan masing-masing nah kita ambil kelebihannya yes pasti ya nah kekurangnya kita tutupin ya seperti kita tutupin nah balik lagi starting starting masuk ke ketagang profiting nah yang perlu dipelajari pada saat profit apa yang perlu pelajari saat systemizing apa perlu pelajari saya multiply apa saat kemudian yang terakhir investing itu apa saya sekarang sangat takut berbicara masalah yang investing mungkin juga bisa jadi framework ini akan mengalami remisi di masa investing mungkin ya karena ya itu usianya sudah berbeda jadi ngomongnya berbeda lagi baik kita apa starting ini saya revisi ya teman-teman dari yang kemarin ya saya buat masukkan 4 fondasi bisnis yang berkah kemudian plus enterprise enterprise itu masuk nanti sukses berpola gagal berpola ada di situ dan the power of carbon ada di situ ini contoh ya teman-teman kalau Anda nanti ketemu sama niti ini kan saya bicara masalah bagaimana Anda mentoring orang ya termasuk mentoring karyawan Anda ya nah Anda ketemu miti atau calon pengusaha oke dia mau jadi pengusaha mau kalau mau jadi pengusaha nggak usah pasain ya saya adalah saya adalah airan yang sama seperti Mas Jamil bahwa setiap orang punya profesinya masing-masing dan semuanya baik kalau semuanya jadi pengusaha yang mau jadi dokter nanti siapa ya kan tetap kita murah-murah dokter ya anak saya pun tidak saya dorong yang jadi pengusaha saya tanya kamu jadi apa dia mesti mau jadi pengusaha oke di bidang apa environment silahkan karena dia juta lingkungan jadi mau sekolah apa sekolah lingkungan silahkan dan sekarang intinya dia kalau mau menjual sesuatu saya pikir wah ini ini merusak merusak alam nggak itu awalnya seperti ini saya biarkan dia ya dengan apa yang dia inginkan ya bahkan Arvin saya mikirkan apa kalau bisa jadi pustad biar jadi pustad aja ya soalnya dia hafalannya cukup kuat ya nah saya pikir gitu kenapa nggak nggak harus juga jadi pengusaha nggak harus juga semua profesi mulia nah itu setelah itu kenapa dasar negusiasi diperlukan tau nggak karena pas mulai usaha kita punya modal ngerti ya jadi kita pakai jengkulnya orang lain kita jual kita silahkan jengkulnya orang lain ngerti ya nah maka dari itu ilmu negusiasi ini penting banget oke jadi contoh yang saya sebutkan itu gini loh kita negus mau buka apa mie ayam misalkan gitu ya jadi kita misalkan punya miti apa orang bahwa gitu ya karyawan kita lah gitu ya mau buka apa mie ayam eh dia sudah buka aja pak kan itu yang muda buka kan nggak punya modal ngerti ya nah ini ada bisa baca buku The Power of Kepapet detailnya seperti apa ya simbolnya apa orang jangan kasih hebatkan terlalu banyak simbolnya begitu aja buat muda aja biasanya begini tapi pak kan kita perlu gerubah coba kamu perlu apa aja kamu datang gerubah terus tempat ya alat bahan selesai kan gerubah tempat alat bahan baik yang pertama kamu cari tempat dulu bukan cari tempat kan tapi butuh muda duit-duit juga enggak cari tempat itu kamu butuh duit buat naik angkot atau jalan kaki nah kan begitu ya enggak kasih dia kemudahan dulu ya ngerti ya nah terus ya tapi kan kita enggak punya duit untuk semuanya pak kamu cuma cari ya dan dulu tentu kamu harus bayar itu juga paham gak nah ini bulat balik saya ngomong seperti ini dan ini kejadian sama teman-teman ada kalau pak saya tanya sama Dini Diliandri Kek Pisang Vila Bantan gitu juga saya berhitungan ada juga yang bahkan saya bantu tinggunya waktu itu ya itu dapat dua tahun gratis sepah rupu gratis sepah rupu ya dan itu saya tuliskan The Power of the Pet itu nyata paham gak nah kasih mereka kemudahan disipu duluan terus gini kalau mentanya mereka masih ciut lihatlah ramahnya kalau madesun ya nomor satu itu menta nah itu mereka harus anda tantang duluan ya misalkan tantang begini oke nah ini bicara masalah materi apa-apa kamu udah punya mobil belum? belum pak motor aja belum punya oke kepeng punya motor gak? boleh pak kepeng apa? nah kepeng kan motor kan? ini masalah mobil motor duluan aja saya motor oke baik ya pulang dari sini dalam tiga hari tugasmu adalah datang ke suruh motor pak pak saya gak punya duit pak aku minta kamu datang ke suruh motor gitu gak harus punya duit kan begitu ya nah oke ngerti ya digampangin aja gitu jangan disusai jangan kasih barrier mereka yang penting apa mereka mencoba duluan nah ini idos kenapa? karena kebanyakan dari kita itu sudah takut duluan nah pengusaha harus punya keberanian keberanian bisa diciptakan oke ya lanjut ya jadi gini kita tampang dia bisa kan kita tampang dia datang ke suruh mobil ya wah pak pakai duit gak pakai duit kamu jalan kaki ke sana ke suruh mobil bisa juga oke satu ya terus pak nah datang ke sana terus kemudian mobil yang kamu suka kamu lihat-lihat tanya-tanya kalau kamu bisa nyoba kamu coba tapi pak enggak punya duit pak nanti gimana ini kan pak cuman nyoba aja gak bayar tanya aja gak bayar nyoba aja gak bayar ini nomor satu yang paling penting yang saya melihat ya ini cukup top share pada saat dipakai untuk naikin mental orang ngerti ya nah biasanya saya kalau pas seminar atau apa teman-teman saya begini oke janji yang katakan semuanya dalam tiga hari akan mendatangi suruh mobil impian Anda kemudian melihat menanya mencoba dan menawar jika tidak pantat Anda bisa ulang lima senti kali tiga ini kelihatannya wah reme teme padahal gak serius di sini kemarin ada seorang guru SMK mas siapa ada pak ade datang pak ade pak ade pak ade yang menarang minyak itu iya betul nah nanti juga boleh tanya sama pak ade jadi pak ade juga melakukan hal itu dia datang kesuluruh mobil terus akhirnya bisa beli mobil masih pada saat datang gak bawa duit nah itu mengalahkan ketakutan ketakutan kita jadi ketakutan itu padahal cuma bayangan jadi kalau jadi pengusaha belum apa-apa sudah takut ini sudah takut pengusaha harus berani nah itu entrepreneur mindset setelah berani pak adrin negosiasi yang simple-sipal ternyata rumah bisa dinego eh apa ruko bisa dinego gratis bisa juga saya pernah nyewa di Surabaya di Jakarta juga di Mangga 2 ya itu gratis di mall sana gratis selama setahun jadi saya ngego waktu itu kena 64 juta per bulan di luar saya ngego 0 bayar di tahun pertama 5 juta ya di tahun kedua ya per bulan 5 juta per bulan di tahun kedua 10 juta di tahun ketiga saya ngego gitu kan jadi petang gini nanti kalau tahun depan kita bisa bayar dimana ya tinggal kan grafis dan saya tinggal di tahun kedua ya pada saat buka YIA di Jakarta dari 9,6 juta saya ngego 1,5 juta terus dia bilang apa mas ini gak masuk akal pak insyaallah akal bapak yang belum masuk saya bilang gitu ya kasih waktu saya untuk menjelaskan bapak nah di negosiasi itu intinya simpel saya buat proposal 10 alasan kenapa nah gitu ini ini kok cari banget 10 alasan kenapa YIA layak menjadi tenar anchor di dan berbelasang terus mulai dari 9,6 juta ke 1,5 juta beli yang begini mulai masuk akal tapi ya jangan sampai 1,5 juta nah dimana biar masuk akal 1,5 juta saya balik keberan terus gini aja pak saya kan ngasih training ini boleh gak dia bapak panggil saya Jaya saya Kak C kamu ngasih training di Jaya nah kamu setiap bulan ngasih training sekali buat karyawanku pak training saya dia ngasih ya sekian pak selamat pak sekian saya tekor nong pak saya tekor nong pak sekian puluh juta nih saya sekian puluh juta ya loh ya jangan dihitungnya langitunya Jaya dihitung aja deh pas jamnya kamu ngajar kan kamu ngasih suatu ini kan ada pemasaran segala ada ini ini ada ini ya ada aku ikutin karyawanku satu dua orang boleh nah itu boleh satu setengah juta ngerti ya teman-teman jadi negosiasi beginian-ginian itu saya ngakuin loh serius jadi keluar dari Jengku Plaza terus setelah itu apa bicara lagi lanjut nih lanjut lagi kan kita butuh gedung kan renovasi renovasi gampang panggil eh siapa sih di Bandung sini temen kita yang bisa renovasi oh si ini boleh kita nol teleponnya telepon oke aku minta sejutaan aja di sini ya di renovasi sudah tempat sudah oke kan belum kasih jebe nih pak jebenya kapan ah biar busa aja deh kapan ya udah panggil tukang renov ya tukang renov berapa sekian berusaha oke aku gak nawan cuma aku boleh-boleh boleh ya boleh mas selesai ya nah selesai terus apa lagi kursi kursi ini jamannya masih jadi ya saya kan ya masih pakai ibadah-ibadah kan udah beli kepat ke software kursi masuk nanti bayar mundur tapi saya gak bayar pakai bunga saya gak suka bayar pakai bunga bayar tetap on time tapi bayarnya kan satu bulan kemudian nah terus apa traffic cari radio untuk anak muda yang sambung bayar ikut YYA coba mana oh itu mas hatur akan ke hatur akan gak kenal saya gak kenal sama mereka datang ke hatur akan hari itu juga bilang sama resepsionis disini pimpinan tertinggi siapa ini oh kak harlan eh kak saya rop harlan siapa ini nah bilang sama beliau saya mau ketemu sudah jadi belum gak bisa pak ini kartu nama saya bilang saya mau ketemu mau kasih duit keluar silahkan masuk pak masuk lima menit saya bicara ini lima menit kita bicara kayak orang udah kenal lama mahasih banget panggil manajer gue panggil manajer gue eh teman-teman ini ada orang gila mau kasih duit cipta aja cipta aja cerita aja gini aja dah aku harus ngomong banyak banyak kasih aku waktu satu jam waktu siaran setengah jam bukan nanya-nanya jawab gak nanya kalau saya tunggu sampai diam saya bilang gitu wah menarik ada spot kosong oke sore ini siaran setengah jam tanya-tanya jawab banyak telepon sms siaran rutin gue ya waduh sebentar ya nah siaran rutin nanti jadi saya masih boleh balik batang nih udah deh kalau biasanya masih disini masih udah itu iri dulu juga punya kita siaran diiri dulu ya boleh-boleh tapi aku boleh masukin pesan sponsor dong boleh-boleh nah udah teman-teman ada seminar gratis nanti kalau ada ingin memperdalam lagi ada seminar gratis di di Dago Plaza tangga sekian setelah renovasi ya ya setelah renovasi tangga sekian belum dibayar renovasinya kan ya sudah ya kursi kursinya belum dibayar ya udah masuk semuanya ya saya adakan seminar buka kelas DP baru berbayar yang setelahnya lancar nanti gak teman-teman nah ya saya yakin sebagain di tempat teman-teman disini juga sudah melakukan hal-hal yang seperti itu kan nah yuk itu kita polakan kita ajarkan di tempat mimpi-mimpi kita ngerti ya nah kalau kita gak punya keberanian gak perlu lah keberanian kita sama orang lain oke lanjut ya nah menjual tanpa pembuang ya ini saya sengaja membuat seperti ini menjual tanpa pembuang itu caranya bagaimana ya nanti insya Allah saya akan mengkapi lagi untuk masalah materi menjual kemudian 7 formula bukan langsparis jelas sudah ada ini versi DVD-nya yang paling komplit sama versi buku itu sama ya menata laporan halangan ini yang simple nah saya 2 tahun pertama menata keuangan itu gini loh duit kan belum masuk nih untung aja belum nih apa yang mau ditata ya simpelnya gini aja deh duit keluar sama masuk dicatat jangan beban nanti mimpi kita dengan laporan hal yang bulat duit keluar masuk catat gitu aja jadi dulu saya gini saya kan orang elektronik bukan orang apa bukan orang manajemen atau apa pemasaran atau apa ya keuangan juga bukan jadi gak ngerti saya di peroran ekonomi gak ngerti caranya buat laporan keuangan seperti apa saya tahunya gini in off balance saya bahkan gak ngerti debit credit itu yang kayak apa jadi saya sering susah membedakan debit sama credit debit yang masuk atau debit yang keluar ya nah saya in off balance selesai sesimpel itu aja dua tahun kemudian baru saya ngambil orang keuangan untuk berisi laporan keuangan selesai setiap bulan pasat pajak saya dulu bayar orang nah namanya pak abun pak abun 25 ribu rupiah ke tempat kartu pajak sana deh dua laporan kenapa padahal ke sana ribet deh tenaganya cuma satu orang dulu dua sama sepertari saya jadi gak bisa pendapatnya kemana-mana nah badan hukum ini penting untuk awal karena saya pada saat awal pas dulu saya awal saya salah menetapkan badan hukum menggunakan CP saran saya ya kalau memang anda sudah berpikir mau gede ya pakai PT saja maksudnya berhubungan dengan orang lain apalagi pakai PT kalau gak berhubungan dengan perusahaan lain beda berkenaan kalau berhubungan dengan perusahaan lain pakai PT karena begitu CP nanti ada bermasalah terutama hitam hutang-hutang aset anda pribadi akan kena ya pas untuk penjata aset pribadi kena ya saya pernah mengalami yang itu oke lanjut ya yang dua nah ini 5 base saya masukkan di macaran marketing and profit way profiling jelas simply marketing ini mulai masuk untuk perancangan strategi jadi yang terbuatkan memaksimalkan profit nah ini sudah mulai memasukkan sedikit tentang perancangan strategi ya optimasi customer journey ini pada dasarnya itu meningkatkan conversi paling banyak maaf ya jadi materi optimasi customer journey itu saya ambil adopsi dari materi spring plus practical problem solving Toyota Astra saya gabungnya jadi optimasi customer journey ya karena pas saya lihat spring itu agak sedikit ribet untuk KM untuk kan berat banget ya diterapkan itu susah apalagi KM ini kan resources terbatas hal yang sama gila teman-teman anda ada yang tanya gak kenapa kasih aku pakai kuisyoner ngerti ya saya bukan yang ngerti ya masalah kuisyoner ngerti karena saya juga ikut trainingnya tentang research marketing tapi begini saya lihat uh ini buat perusahaan kuisyoner ini buat KM salah bertanya salah menanggung jawab makanya saya menggunakan ujian di lapangan ternyata ujian itu selaras dengan desain tanking materi yang akhir-akhir ini nge-hitskan dan link start up ternyata selaras ujian jadi gak usah diubah-ubah nah makanya gini ini bedanya bertanya sama mempertanyakan anda mungkin di akademisi yang gak praktek terus datang ke sini jadi biung kenapa harusnya harusnya begini harusnya begitu harusnya atau kenapa bertanya mempertanyakan atau membuat pernyataan nah itu berbeda anda bertanya saya jawab anda buat pernyataan gak saya jawab paham ya anda membuat pernyataan apa yang saya jawab kayak optimasi customer journey nah nanti optimasi customer journey ini penggunanya banyak banget untuk ambisis usaha terus juga untuk link membuat link perampingan terus kemudian untuk tadi itu konversi untuk meresearch bentuk bentuk yang cocok seperti apa itu di optimasi customer journey reformusi sama distribusi dan promosi ini saya buat baru kenapa karena teman-teman kalau ada sudah di fase produk kangen itu fase berikutnya yang paling berat itu adalah di distribusi dan promosi itu distribusi promosi yang anda lancar sudah enak dan itu yang berat buat UKM nah berat buat UKM kenapa karena kita dandanya terbatas kok terbatas bagaimana kita bisa memaksimalkan itu baik kalau disini ada pertanyaan ya apa sprint sprint itu metode yang dibuat oleh orang Google tapi ini siapa jek snap jek snap jek snap bukunya malah bulu di gravidius sudah ada edisi indonesianya ya spknt itu intinya adalah metode semacam pengembangan dari design thinking seperti itu dia pengembangan dari design thinking lebih praktis dari design thinking dibuat oleh orang Google jadi dibuatnya di Google di Google ya metode untuk semacam kayak untuk continuous improvement gitu ya terutama banyak dipakai untuk menaikkan meningkatkan user experience user experience ini gunanya untuk apa untuk konversi untuk retensi yang apa boleh ya yang di profiting sebelumnya ada basic assessment sama team building itu masuk kemana saya hilangin duluan karena administrasi saya masukkan ke dalam accounting for business owner menurut saya tidak cukup dan itu bukan gini basic administrasi itu nanti larinya ke manajemen saya takutkan nanti saya malah terlalu banyak campur tangan di pasar manajemen berlebihan paham ya terus satu lagi apa ini team building team building nah team building saya masukkan itu di meliput karyawan yang bagus yang tepat itu satu itu berapa yang kedua langsung di versi nanti maksudnya ke ini maksudnya ke tiga nah ini kenapa saya masukkan accounting for business owner ini cuman kita ngerti cara baca laporan keuangan ngerti ya tidak harus kita bisa buat saya insya Allah bisa buat laporan keuangan habis waktu untuk belajar buat laporan keuangan menjurnanya bagaimana postingnya bagaimana nah jadi pelak finansial bagi pengusaha bukan apa ya sampai cara menjurnal begitu gak perlu tapi ngerti laporan keuangan seperti gini bagaimana membacanya pandisinya seperti apa peborosannya dimana kegedean stoknya atau enggak terus butang lancar butang tidak lancarnya seperti apa butang lancar atau enggak bagaimana nah kemudian alternatif permodala ini saya masukkan kenapa alternatif permodala ini komplit alternatif permodala non-bank terus gitu aja ya ya mau usah argument saya insya Allah sudah satu pindah sama anda ya oke boleh turut tangan boleh tapi saya mau pada anda saya hijrah riba sebelum saya bangkrut ini yang dari sepatu banyak teman-teman kebanyakan hijrah riba karena bangkrut terus nyalain wah riba ini merugikan yang rugi karena riba itu hanya 3,9% yang sisanya itu kaya karena riba ngerti ya jangan-jangan anda salahkan masalah riba anda yang bego ngerti ya paham gak cara mengulang keuangannya itu yang salah saya orang-orang tidak pernah macet batuk-batuk gak pernah ngerti ya tapi saya hijrah sebelum bangkrut bangkrut pun saya tidak sampai macet ini adalah jadi saya gak suka sama orang-orang yang tidak akan antiriba terus nyalain riba terus ujungnya jual semangat riba dan jual semangat antiriba buat saya karena apa jangan kita beli adas kita sadar bahwa kita meninggalkan riba karena itu adalah perintah selesai ya gak usah nyari ah contologi untungnya baik kaya banyak tahu itu pengelomrat kaya saya kemarin pas nyari modal ditawar begini mas gini mas sudah pas usah nyari modal ini ada aksel ini 20 miliar bisa dikucokkan permodalan 20 miliar bisa dikucokkan permodalan ya kira-kira 20 sekian nah sudah mas bisa nyari modal saya minta 10% aja V nya tapi mas ini kan duit mas macetnya aja asetnya kan disita cashbacknya 20 miliar ngerti gak maksudnya asetnya itu aset murah ya itu loh beli rumah gak pake duit dapet duit tahu gak beli rumah gak pake duit dapet duit saya tuh praktiknya gini ya jadi beli rumah gak pake duit dapet duit ini kalau dimacetin ini lebihnya 10 miliar nah ada karena operasinya tinggi banget bisa dimainkan sama bank terus apa nanti pas dimacetin jika asetnya kayak dikelunggungkan gitu loh karena anda dapet 80% nih nah padahal nilai asetnya gak sampai segitu jadi ada kelebihan duitnya itu nah kalau anda macetin anda masih punya kelebihan duit ini ya cashbacknya itu loh dapet kelebihan nah terus saya juga sama dia orang kayak sampean ini yang membuat tahun 98 Indonesia bisa bisa ya kalau ngomorat ngomorat itu bermain seperti itu ya jadi NGOP dinaikkan ya seneng kan koperita daerah pajak lebih gede main sama notaris NGOP dinaikkan dia dapat pinjaman lebih gede jadi contoh ini loh perminta persegi 100 ribu dinaikkan jadi 500 ribu ya 500 ribu dia dapatkan misalkan 80% nya ya dapat 40 ribu perminta persegi misalnya begitu gitu loh ya tapi tarah ini tanahnya nah 400 ribu dikurangi 100 ribu berarti masih ada lebih 300 300 ribu paham ya ini kok dimaceti dia dapat 300 ribu selesai nah ini dulu kejadian ini terjadi pada pengumpulan-pengumpulan makanya apa yang nopang akhirnya UKM luar biasa kenapa UKM gak hutang yang hutang di bank itu ngancuri Indonesia makanya asetnya terus masuk ke BGPN gitu loh paham ya baik menebukkan yang bagus dan tepat sudah saya tuliskan juga merumuskan visi-visi yang membumi penting juga tapi ini maksudnya kalau sistemizing saya tidak akan bahas banyak banget tapi saya bahasnya mungkin tahun depan aja ya tahun depan ya ini kan yang penting dulu kan aja nah intinya saya cuma mau masuk ke 2,5 C 2,5 tangga ya 3 hari ini di 2,5 tangga aja oke 3 sampai 3 tangga tahun depan nanti kita lanjutkan leave process ini penting jadi proses dirampingkan organisasi bisnis yang berkah ini nanti mas Riko yang akan banyak cerita nanti pas Koba Rakhbar pertama kita lagi uji coba lagi uji coba bagaimana sebetulnya kita membuat satu organisasi bisnis yang tidak seperti yang kapitalis banget untuk lewat seperti sekarang merti ya oke lanjut ya dasar pembuatan SOP KPI ini tentu aja sebetulnya gampang banget sih dasar pembuatan SOP kalau saya ribet-ribet yang bisa dilakukan oleh seorang KM ya dan yang diperlukan gak perlukan gak usah buat duluan ya kenapa pada dasarnya kan SOP kan mendokumentasikan ya apa yang kita lakukan untuk diduplikasikan atau didulegasikan kepada orang lain pada dasarnya seperti itu ya ya mendokumentasikan apa yang sudah kita lakukan dengan benar untuk diduplikasikan kepada orang lain dokumentasi sekarang tidak 2.0 lagi ya tapi sudah 3.0 4.0 artinya pakai video selesai ngerti ya jadi direkam di video sekarang SOP itu gak kan bisa direkam di video dimasukkan folder-folder SOP apa SOP apa ngerti ya sesimpel itu aja sudah ya misalnya gini SOP ngelam meja alam dan bahan tujuan mengelam meja adalah ya standarisasi standar mengelam meja bersih bagaimana cara mengecek kebersihan mengelam meja dibuat kaca ya kelihatan kemudian digoreskan bentuk set bunyi nging-nging kan misalnya itu contoh terus prosedur pelaksanaan kan gitu loh sama seperti pada saat kita perhitung ngerti ya praktik itu kan SOP ya kan nah tapi kita rekani gak salah tulisi ini tulisi kurang tuh ya kadang-kadang kemampuan bahasanya kurang ini apa apalagi adik begitu suruh bahasa waduh gak focus apa kayak akun diudul juga gitu aku mengalami apa yang kamu lah alami untuk ada beda baik nah sesimpel itu sih gak usah dibuat ribet KPI sama lah ribet itu apa sih indikator kerja bener itu tuh aja kerja kita bener seperti apa oke terus matematik sistemasi insya Allah saya bahas dari kedua besok ya atau ketiga ketiga mementakan dan optimasi palitan nah ini saya masukkan disini mas rating ini pengalaman saya jadi tahun ini saya 20 tahun bisnis ting itu pokoknya kalau gak bagus secara etikudnya tinggal pemataannya aja ya dia kelebihannya dimana oke lihat siri-sirinya dia boleh punya dimana nah cocoknya disini jangan dia jangan kita suruh apa suruh tupai untuk berenang jangan kita minta ikan untuk majat pohon itu aja kuncinya mereka punya talentanya masing-masing ya masih makan disitu jadi kalau gak cocok saya job postingkan oke ya terus leadership nah leadership saya sebetulnya sudah pernah share tahun lalu cuma rekaman kaudinya jelek nah itu ya entah kita kapan lagi kita rekaman lagi nanti ya yang keempat sedikit ya etika bisnis pasisi pusat ini gak saya bahas di kali ini ini juga analisa bidata menarik tapi saya akan bahas sedikit nanti di hari ketiga ya sebenarnya hari pertama ini reprovaling itu itu juga tentang big data ya tapi big data untuk UKM oke nah permodalan dan kemitraan ya teknologi dan software penggunaan teknologi software kemudian permodalan kemitraan cepat-cepatan hukum ini juga yang masuk sebelum kita nanti mempranceskan ya kemitraan ya distributors itu bagusnya kita biarkan itu dulu ya makanya jangan terang buru kita wah tapi sudah ada yang minta purchase mas sudah minta ini properti emas dan bisnis ya nah saya tidak main di saham karena buat saya itu adalah permainan kapitalis ya social business enterprise ini bagaimana kita membangun bisnis yang nanti menjadi imbal sosial ya ini sudah maksudnya kesana nih kita insyaallah dari grup kampung juragan yang ada disini juga sudah mulai namanya build to wakaf dan build to sell lagi build to wakaf oke ya penutup ya jika salah satunya alam yang Anda miliki adalah palu maka setiap pasal dianggap sebagai aku nah langkah bagusnya kita perbanyak tus tapi pada fasenya jika belum memerlukan tidak bisa diinstal semuanya urus gini ya oke mas ya pak dari starting sampai investing gitu apakah hal-hal yang seharusnya kita lakukan di investing misalnya boleh dilakukan di profiting atau kemudian sebaliknya ataukah itu memang distinktif gak boleh ini memang tegas disini tidak boleh lompat-lompat nah kalau strik banget sih tidak tapi gini ini kalau perjalanannya pengusaha pertama kan saya berbicara masalah pengusaha skala UKM skala UKM kalau istilah kerennya sekarang disebutnya bootstrap disebutnya apa modal dengkul sama aja yang modal dengkul itu biasanya kita gak sempat invest kita harus invest di perusahaan sebagai contohnya gansel lah mas ya ini teman-teman tahu sebetulnya ganselnya juga udah M per bulan nah jadi gansel itu gak sempat invest kepat yang lain kenapa? karena dia membutuhkan buat stoknya dia sendiri aja ada kekurangan biasanya begitu makanya itu pun juga sampai gansel itu sepertinya perusahaannya sudah ditawar 51% sahamnya 50 miliar tapi lihat gansel itu 51% saham 50 miliar udah mulai masuk data orang-orang kaya dan berkala dan dia tidak mau saya nolak karena karena dia ngerti yang mau invest siapa dan nanti akan membahayakan tentu aja perusahaan dan karyawan yang gak mudahkan hati kita itu nah ini tahu ya beneran jadi gansel aja membutuhkan duit mas biasanya gak sempat untuk mikir yang lain nah yang ditakutkan gini mas ini juga perlu diketahui invest berbeda dengan mengelola seorang investor harus tidak fokus seorang pengelola harus fokus saya ulang ya teman-teman ya seorang investor harus tidak fokus investor ya murni tidak terlibat seorang pengelola harus fokus jangan invest sama orang yang tidak fokus ya nah pas gansel lagi butuh jual ya gansel terus investnya tapi bukan usaha yang lain ya bukan jual usaha sudah berat makanya saya punya aturan sama teman-teman gak saya pas tempat saya pun juga gitu kamu punya berapa usaha tiga masih mau berapa keceblas kurang 16-an ya tiga oh merah kamu saya berkita sama dia oke aku kasih pilihan kamu tutup dua pertanyaan satu atau tutup pertanyaannya semuanya buka salah satu kalau tak doain bangun semuanya terus dia minta doain bangun secara gak langsung akhirnya setelah tutup semuanya buka satu sekarang fokus satu dan besarkan nah ini yang ditakutkan teman-teman itu yang salah memaknai masalah invest kecuali invest nah ini betul invest yang sifatnya mungkin tidak dibisnis ya karena investnya kan di tempat emas boleh di tempat properti boleh ya sekarang kita sedang menggelarkan investnya ke tempat emas supaya liquid dan pergerakannya cepat kira-kira begini yang lain ya betul itu bagus ya jadi gini kalau saya patokannya teman-teman tangga startik itu sampai doinkan operasional dan omset seratusan juta per bulan itu patokan gampangnya yang averagenya ya 100 juta dan ya di kondisi apa starting ya nah memang startup itu startup yang digital sekarang itu susah dikatakan dia di kondisi profiting meskipun kayak tokopedia ini masih rugi ya udah puluhan triliun masih rugi makanya masih startup terus ya belum belum profiting meskipun valuasi ada gede ya itu kan valuasi juga susah ya ya jadi ada tahapannya nah kalau tahapan profiting ini gini kenapa sistemizing kalau saya kok cenderung tidak mau melakukan sendiri karena tahapan kita memasukkan profit habis itu hire manager hire manager saya itu orang yang susah untuk kerja di office ya mas abad mungkin ngerti nah jadi saya susah untuk kerja di office nah makanya makanya saya itu kalau bangun usaha dua tahun saya saya tongkrongi dua tahun terus saat itu enak saya udah kan gak enak di office gak enak di kotakin beri ruangan gak enak nah saya harus hire manager mendeleka jika manager boleh dikasih bisnis-bisnisnya ke diri nah nanti dia netolik di rumah saya netolik rumah saya jadi dia yang jalan kita ciri khas saya usahnya rata-rata seperti itu awal-awal aja kita jalan habis itu enggak ya nah intinya apa tahapan profiting profit hire manager gitu ini Terima kasih telah menonton